Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi di channel sahabat TGP Baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan mengulas kembali Bagaimana cara perhitungan Nilai ambang batas Kategori 1, kategori 2 Dan juga kategori 3 Sebagai mana yang telah Terlampir dalam Keputusan Menteri Van RB ya Nomor 1169 tahun 2021 Dan ini sangat penting Bagi teman-teman yang sudah Melakukan ujian seleksi P3K tahap kedua Apakah teman-teman lolos Atau tidak ya Dan simak saja videonya sampai selesai Dan bagi rekan-rekan yang baru bergabung Pertama kali menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru Seputar CVNS maupun P3K Nah ini teman-teman Surat keputusan Menteri Pendayaan Gandaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1169 Tentang penyesuaian Pengolahan hasil seleksi kompetensi P3K Guru tahun 2021 Di poin Diktum ke Tiga ya Ini sih ada Nilai ambang batas Sebagaimana dimaksud Dilakukan penyesuaian dari Keputusan Menteri Van R.B. Nomor 1127 tahun 2021 Dimana untuk Passing Grade ini dibagi menjadi Tiga kategori Yang pertama nilai ambang batas kategori 1 Nilai ambang batas kategori 2 Dan nilai ambang batas kategori 3 Dan ini berlaku ya Untuk seleksi ujian P3K tahap kedua ini Sebagaimana diktum keempat Nilai ambang batas kategori 1 Sebagaimana dimaksud Pada diktum ketiga Merupakan nilai ambang batas Sebagaimana ditapkan pada Keputusan Menteri Van R.B. Yang lalu Yang nomor 1127 Tentang nilai ambang batas Seleksi P3K Guru tahun 2021 Selanjutnya nilai ambang batas kategori 2 Sebagaimana dimaksud Pada diktum ketiga adalah Sebagai berikut Yang pertama 110 Untuk seleksi kompetensi manajerial Dan sosial kultural Dan 20 Untuk tes pemancara Nah untuk kategori 2 ini Sebagai berikut pada diktum kelima Diberlakukan bagi peserta Yang berusia paling rendah 50 tahun Pada saat pendaptaran Ingat ya Teman-teman ini pada saat pendaptaran Bukan umur 5 tahun Pada saat seleksi ya Pada saat pendaptaran Pada saat pendaptaran yang lalu ya Selanjutnya Nilai ambang batas kategori 3 Nah ini teman-teman Banyak yang bertanya ya Di kolom komentar kami Bahwa diktum ketiga ini Berlaku juga untuk tahap kedua ini Nilai untuk seleksi kompetensi teknis Tercantum pada lampiran 1 Merupakan bagian tidak terpisahkan Dari keputusan menteri ini Oke Nanti kita buka saja ya Nah untuk Pas inggrisnya 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural Dan 24 untuk kewancara Selanjutnya Kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1 Seleksi kompetensi 2 Dan seleksi kompetensi 3 Diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut Terhadap seluruh peserta Diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 Dan berperingkat terbaik B Jika setelah huruf A Diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi Maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 Diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 Dan berperingkat terbaik Dan setelah jutnya Jika setelah huruf B Diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi Maka terhadap seluruh peserta yang diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 Dan berperingkat terbaik Oke ya jelas disini bahwa Yang pertama yang dihulungkan itu adalah Yang memiliki passing grade batas kategori 1 Nilai ambang batas kategori 1 Yang kedua Jika tidak terpenuhi nilai ambang batas kategori 2 Dan jika kategori 2 tidak ada Yang umur 50 tahun tidak ada Nah selanjutnya itu Diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 Selanjutnya peserta pada seleksi kompetensi 1 Berdasar pada pesal 29 Peraturan Menteri Van R.B Dibagi 2 menjadi 2 kelompok ya Sebagai berikut yang pertama Kelompok pertama berisi peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar Yang memiliki sertifikat pendidik Dan yang kedua kelompok kedua berisi peserta yang melamar di sekolah Bukan tepatnya mengajar Nah untuk tahap 2 ini Di diktum ke-9 ini tidak berlaku Karena untuk tahap 2 ini Semuanya Tidak ada penguncian formasi di Guru induknya ya Jadi untuk diktum ke-9 pada Permen-permen ini tidak berlaku Karena untuk tahap 2 ini Tarung bebas ya Semua bisa masuk Di formasinya masing-masing Nah dari penjelasan ini Kita simpulkan Atau kita sudah membuat simulasi ya Simulasi Nah ini simulasi kita Ini untuk perenkingan Dimana ada nama peserta yaitu Andra, Andri, Sani, Ani dan juga Sandra Nah ini Andra ini Memiliki afirmasi atau memiliki Serdik ya Memiliki Sudah mempunyai serdik Ya ini mempunyai nilai 500 ya Nilainya sempurna Dan juga Andri ini adalah Kategori 1 Dia mempunyai nilai Mempunyai nilai Kategori 1 ya Ini Saya contohkan untuk guru kelas SD Kategori 1 itu di atas 320 ya Nilainya di atas 320 Nilai passing grade-nya di atas 320 Berarti itu masuknya kategori 1 Ininya Jika teman-teman guru kelas SD Mempunyai nilai 320 ke atas 360, 370 atau sebagainya Itu termasuk ke dalam kategori 1 Dan juga ini Sani ya Ini adalah Sesuai mempermen PAN-RB tadi Bahwa Ibu Sani ini Sudah pada saat pendaptaran Dia sudah berumur 50 tahun Dan juga ini termasuknya adalah Kategori 2 ya Kategori 2 Bukan tenaga eksekter 22 Disini bahwa ini adalah Kategori 2 dari Permen PAN-RB Atau keputusan Dan Ibu Sani ini Kemungkinan besar Atau 100% Dia lulus teknis Dan nilainya Oke kita Angsa aja 500 ya Nah ini juga ada Ani Ani ini Mempunyai nilai Atau mendapatkan nilai 270 Ke atas Nah ini Contohnya Jika dihitung Afirmasi dan sebagainya Nah ini yang Video yang telah kami Berikan kemarin ya Jika nilainya Ditambah afirmasi Jumlah nilainya 270 Atau Di atas 270 ya Di atas 270 Di bawah 320 Contohnya 280 Jika itu sudah Ditambahkan afirmasi ya Ani ini bisa saja Kategori 2 Atau juga 30-50 Pokoknya Kalau sudah ditambah Nilainya dengan afirmasi ini Di atas 270 Atau di bawah 320 Nah ini Termasuk ke dalam Kategori 3 Untuk guru kelas SD ya Selanjutnya Sandra Nah ini Sandra Nilainya hanya 265 Jika dijumlahkan dengan Afirmasi Ataupun Tidak memiliki afirmasi Dan Sandra ini Alias tidak Lulis PG ya Karena nilainya Masih di bawah Passing grade Untuk kategori 3 Nah ini Ini jelas ya Kami membuat simulasi Dari Dari keputusan Penyusuan Menteri Van Erbeck tadi Nah jika Ada seperti ini Di dalam satu Formasi Maka Yang pertama Yang didahulukan Itu adalah Yang mempunyai Serdik dulu ya Nomor 1 Yaitu Andra Dan jika Andra ini Kenapa Andra ini Nomor 1 Karena Dia bisa bersaing Dengan Andri Meskipun Andri nilainya 330 30 Atau 370 Atau 400 Dia tidak bisa Menyaingi Serdik Karena Serdik Nilainya Sempurna ya 500 Nah yang kedua Itu rankingnya Itu Andri ya Ini nih Teman-teman Berada di Posisi atau Kategori yang mana Sini Jadi teman-teman Harus bisa Melihat Perhitungan Atau Saingan teman-teman Di sekolah Teman-teman Kalau bisa Teman-teman Cari informasi Siapa saja Yang melamar Di sekolah kita Nah ini Andri ini Adalah Rankingnya Kedua ya Setelah Andra Nah Jika Kedua orang ini Tidak ada Alias Kita hapus saja ya Oh maaf Kita Penjelasannya Di sini saja Nah Ketika Ranking Ketika Formasinya Ada 3 Ini Sani Masuk Di ranking 3 Dan juga Ani Ini kan Kategorinya Kategori 3 Berarti Ranking 4 Dan juga Sandra itu adalah Ranking 5 Nah ini Jika formasi Di guru kelas SD Sekolah tersebut Ada 4 Berarti Ini Lulus semuanya ya Lulus 4 orang ini Sandra tidak lulus Nah Seperti ini Jika Formasinya Ada 2 Berarti Kedua orang ini Lulus ya Andra dan Andri Formasinya ada 3 Berarti Kita ambil saja Ke ranking ketiga Nah ini Salah satu contoh Simulasi Perankingan Atau perhitungan Hasil Nilai Hasil Akhir Nilai Passing Grade Oke Teman-teman Supaya dipahami ya Bahwa untuk Jika memiliki Saingan itu Nah seperti ini Perhitungannya Dan mudah-mudahan Teman-teman Di sekolahnya Masing-masing Tidak ada saingan Jadi Bersaing Dengan diri sendiri ya Mudah-mudahan ya Teman-teman Kembali lagi Kesini ya Disebutkan ya Yang tadi ya Ini ya Kelulusan akhir Pada seleksi kompetensi 1 Seleksi kompetensi 2 Dan seleksi kompetensi 3 Dibelakukan secara berurutan Nah ini Terhadap seluruh peserta Dibelakukan nilai ambang Batas kategori 1 Dan berperingkat terbaik Nah ini adalah Kategori 1 ya Dua orang ini adalah Kategori 1 Dan dimana Untuk seri ini 500 Dan untuk Kategori 1 Andri ini Mempunyai nilai 320 Nah ini Kedua orang ini Mempunyai nilai Kategori 1 Nah ini Kategori 1 ya Dan dijelaskan disini Bahwa Berperingkat terbaiklah Yang lolos Jika formensi ada 1 Jelas bahwa Andra Yang lolos ya Nah jadi teman-teman Harus bisa Memperhitungkan Nilainya sendiri Dan semoga saja Teman-teman Bisa paham ya Bisa paham Dan juga kami akan Membagikan Untuk Link ini ya Untuk Surat ini Teman-teman bisa Menghitung sendiri Dan ini adalah Lampiran Nilai ambang batas Seleksi kompetensi teknis Pada jabatan Fusional Guru Tahun 2021 Teman-teman bisa Lihat ya Teman-teman Mapelnya apa Dan juga Teman-teman yang Sudah lulus Atau Sudah lulus Fasting Grade ya Minimal Sudah lulus Fasting Grade Teman-teman berada Di kategori yang mana Nah ini Teman-teman bisa Simak ya Dan mudah-mudahan Infonya bermanfaat Khususnya bagi teman-teman Guru Honorer Yang sudah melakukan Seleksi kompetensi Tahap 2 ini Mudah-mudahan Nilainya Lulus dan Lolos ya Bisa menjadi ISN P3K Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!